Halo guys, kembali lagi di Animeku OP Oke, hari ini Animeku berbagi lagi informasi seputar game anime Jujutsu Kaisen Yang mana kita akan membuat tier list ya guys AOP dapat selintingan ini ya, langsung dari community Jujutsu Mobile di Jepangnya langsung guys Nah, sebelum kita review Untuk karakter-karakternya, seperti biasa Alangkah baiknya ditekan tombol ini dulu Agar Animeku lebih semangat lagi memberikan informasi seputar game-game Jujutsu Kaisen Oke, langsung saja ya guys ya Kita ke dalam gamenya guys Nah, disini aku sudah ada beberapa karakter ya Yang menurut aku OP ya guys ya Salah satunya ada si Gojo guys Oke, langsung saja kita ke tier listnya ya guys ya Oke guys, ini dia tier listnya Di urutan pertama ada si Gojo Dan juga Megumi guys ya Tier SS Nah, kalian wajib banget untuk mendapatkan salah satu dari mereka berdua ini guys ya Oke, kita akan melihat kenapa ya dua orang ini bisa ke tier SS ya Kita coba lihat di Gojo-nya dulu Karena aku belum mendapat Megumi ya guys ya Kita langsung lihat saja si Gojo-nya guys Oke guys, langsung saja kita lihat skill-nya si Gojo Kenapa dia bisa ke rank SS ya guys ya Nah, ini dia untuk skill pertamanya guys Memberikan kerusakan 275% Serangan jarak jauh ke musuh yang dipilih Jadi, musuhnya bisa kita pilih guys ya Untuk kita serang Kalau aku sih kalau pakai Gojo otomatis nyerang musuh yang Yang Demag-nya tinggi guys ya Biar dia duluan yang mati Oke, yang keduanya itu Kerusakan sihir meningkat sebesar 20% Wih, ini spesialis si Gojo untuk eksekusi guys Oke, kita lihat lagi untuk skill keduanya Untuk skill keduanya kita lihat disini Serangan jarak dekat ya Menimbulkan 200% kerusakan pada musuh Wow Selanjutnya kerusakan Tejutsu meningkat sebesar 14% Wah, inilah kenapa si Gojo sangat pedih guys ya Sangat wajib untuk dipakai saat ini Oke, selanjutnya ada ulti meningkatkan kerusakan yang diberikan sebesar 75% Selama 3 putaran ya Oh, ini bukan ulti guys Ini pasif ya berarti Terus, setiap naik level Peningkatan kerusakan yang diberikan meningkat sebesar 55% Oke, selanjutnya ultinya Kita lihat Ultinya si Gojo guys Rumus serangan jarak menimbulkan 525 Ke semua musuh ya AOE Terus meningkatkan sebesar 58% untuk sihirnya ya Terus selanjutnya juga ada meningkatkan jumlah kerusakan sebesar 10% Pokoknya si Gojo ini spesialis untuk eksekusi guys Nah, yang kedua ada Megumi Karena aku belum ada karakter Megumi yang SSR Jadi belum bisa kita review guys ya Sorry banget Pokoknya yang kedua Megumi Oke guys, selanjutnya di tier S ya Ada si Nanami Yang pertama Yang kedua ada OI Dan yang ketiga ada si Panda guys ya Langsung saja kita lihat skillnya Kenapa mereka ada di situ Oke, aku disini ada Nanami sih guys ya Cuman gak ada Panda yang SSR Ini Panda yang biasa Terus juga ada satu lagi AOE ya guys ya AOE nya aku juga gak ada yang SSR guys Jadi kita review Nanami yang SSR dulu ya guys ya Let's go Kita lihat Untuk Nanami nya dia berelemen hijau ya guys ya Lihat dari skillnya itu hijau guys elemennya guys ya Dari skill pertama kita lihat untuk si Nanami nya Nah disini dia memberikan gabungan Demek sebesar 50% dan Taya Jutsu 50% Teknik serangan jarak dekat pada musuh yang dipilih guys Itu dia ya untuk skill 1 nya Kalau untuk skill 2 nya itu pasifnya ya Sorry, untuk pasifnya dari skill 1 itu meningkatkan kerusakan sebesar 2% ya Dia juga spesialis attack sih sama kayak Goju guys ya Tetapi kalau Nanami satu lagi itu dia tanker guys ya Nah untuk Nanami yang ini attacker ya guys ya Untuk menyerang guys ini dia attacker ya tulisannya Anjay Dan kita lihat lagi dari pasifnya si Nanami guys Pasifnya memberi diri peluang untuk meningkatkan serangan Meningkatkan 4 putaran ya guys ya Untuk kerusakan sebesar 50% Wow Itu pasifnya ya Jumlah efek peningkatan kerusakan meningkat sebesar 3% Itu untuk si Nanami Oke kita langsung lihat ultinya saja Ulti si Nanami ya Gabungan kerusakan 240 Taya Jutsu Oke serangan jarak jauh ke tubuh musuh Meningkatkan kerusakan fisik sebesar 26% Dan tingkat konstribusi kecil untuk diri sendiri dilawan Dan lawan spesial 2 putaran Itu dia untuk si Nanami guys ya Untuk si Nanami itu spesialis attacker juga guys ya Jadi kalian bisa coba pakai Nanami kalau nggak ada si Gojo atau Itadori guys ya Atau juga kalau nggak ada Itadori bisa pakai Megumi guys Oke selanjutnya kita cek lagi untuk tier listnya ya Ada si Panda Aku nggak ada Panda Ada Oe ya Aku juga nggak ada Yang di tier A nya ada si Itadori sama si Toge ya guys ya Wah mantap nih Ini tier A ya guys ya Terus di tier B nya ada si Nobara sama Maki guys Satu lagi ada si Nanami juga ya guys ya Dan yang di bawahnya nggak usah kita bahas lah ya guys ya Nggak usah dipakai Pakai aja yang di antara mereka ini guys Oke guys itulah dia untuk tier listnya ya Dan tier list ini kita dapatkan langsung dari community Jepangnya Di game Jujutsu Kaisen Discord ya guys ya Dan gimana menurut kamu guys Apakah benar atau salah komen di bawah Dan terima kasih semuanya yang sudah hadir di Anime Kope Semoga kalian semua sehat selalu Jangan lupa tinggalkan like kalian guys ya Biar AOP lebih semangat lagi memberikan informasi seputar game Jujutsu Sampai jumpa di konten AOP selanjutnya See you again Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh